Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi waberdaduh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan Dijinkan saya selaku inspektur upacara akan membacakan Amanat Menteri Sosial Republik Indonesia Dalam rangka Hari Pahlawan Tahun 2022 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Rahayu Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Puji syukur karena Tuhan yang Maha Kuasa Atas berkat dan karunianya Pada hari ini tanggal 10 November 2022 Kita memperingati Hari Pahlawan Seraya memanjatkan doa terbaik bagi seluruh pahlawan bangsa Yang gugur di tengah-tengah Pada hari ini tanggal 10 November 2021 Adi Pahlawan berkat dan karunianya Ini janji bagi seluruh pahlawan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kembali Jika para pahlawan dalam hidup kita Sebelahi bangsa dan negara mereka Kita hidupkan kembali dalam benak kita perjuangan para pahlawan bangsa Dari para pejuang yang gugur dalam pelagang pertemuan, pertempuran, mempertahankan kemerdekaan Penting kita harus rapi semangat dan keilasannya Dengan hanya berbekang bambu runcing pun para pahlawan dengan semangat bergerak sempat Menghadang musuh yang merupakan pemenang perang dunia Dengan persenjataan terbaiknya Rakyat bergandeng tangan dengan para tokoh masyarakat dan pemuka agama berikut-pengikutnya dan santrinya Bersama laskar-laskar pemuda dan pejuang dari Siantero Nusantara Semuanya melebur menjadi satu, merdeka atau mati Para pejuang kemerdekaan Indonesia secara gagal berani melawan tentara-tentara musuh yang bersenjata lengkap Tidak akan mahu menyerah pada siapapun juga Para pejuang sepenuhnya percaya bahwa masa depan kita Anak dan cucu kandung revolusi Indonesia Sangat raya untuk diperjuangkan Para pejuang telah berkorban Sampai tetes darah penghabisan untuk kemerdekaan yang sesungguhnya Dan bukan pemberian dari siapapun Melaikan berkat dan rahmat Tuhan yang maha kuasa Saudara-saudara sebangsa dan setanai Hari ini pun kita berada dalam perjuangan besar Menaklukkan ancaman dan tantangan yang nyata-nyata berada di hadapan kita Pemanasan global yang memicu beragam bencana alam Serta kelangkaan pangan, energi dan air bersih Kiranya perlu kita persiapkan dengan sungguh-sungguh Kesiap siagaan kita menghadapi bencana alam Termasuk pandemi COVID-19 Serta kelangkaan sumber daya Harus nantiasa diperjuangkan secara bersama Dengan kesungguhan Kita mempunyai semua modal dasar untuk menjadi bangsa pemenang Marilah kita bergerak bersama dan maju bersama Dengan tekad untuk menang Sekali merdeka, tetap merdeka Untuk itu kita harus meneruskan Pengembangan dan memanfaatkan energi baru Dan terpaharukan Melakukan pengembangan sumber pangan Berbasiskan kebutuhan pangan Dan memperkuat keragaman pangan Mengelola sumber daya air secara bijak Untuk menjamin Keamanan dan ketahanan sumber daya air Yang diharapkan dapat menopang Keberlangsungan hidup dan kehidupan generasi kita Dan generasi mendatang dengan lebih baik lagi Tidak mudah memang tapi pasti bisa Karena para pahlawan kita telah memberikan teladannya Mereka pada masanya mengajarkan Pada kita beragam Nilai untuk kita tiru Kita walisi dan kita ikuti Sehingga jejak kemenangan Nisjaya akan berada dalam hendaman Dengan senjata Dengan pemikiran Dengan karya-karya nyata Para pahlawan bangsa Telah mengajarkan kepada kita bahwa Kita bukan bangsa pecundang Kita tidak akan pernah rela untuk bersifu Dan menyerah kalah Sebesar apapun ancaman dan tantangan Akan kita hadapi Dengan tangan mengepal Dan dada menggelora Dari Aceh hingga Papua Dan yang sesungguhnya bagi para pejuang muda Untuk mengelola kekayaan alam Indonesia Yang luar biasa bagi kejayaan bangsa Dan negara tercinta Mari kita merajuk kesejahteraan Menjadi pahlawan bangsa Di masa depan Saudara-saudara sebangsa dan setenai Telah dan dari para pahlawan bangsa Yang telah merasuk sukma Kiranya menjadi semangat kita Di peringatan hari pahlawan tahun ini Pahlawanku Telah dan ku Dengan semangat pulih lebih cepat Bangkit lebih kuat Peningatan hari pahlawan 2022 Diharapkan dapat terus memberikan Energi tambahan Untuk menggugah kesadaran Segenap elemen bangsa Untuk terus bersatu dan membantu Sesama Tanpa memandang sekat Janganlah kita mahu untuk dipecah belah Ingatlah Seloka Berenika Tunggal Tiga Mari kita jadikan momentum Peningatan hari pahlawan 2022 Untuk memperkuat persatuan Dan kesatuan bangsa Saling menghargai satu sama lain Mengisi kemerdekaan dengan Menjadi pahlawan yang Dimulai dari diri sendiri Keluarga, lingkungan sekitar Dan seterusnya Jadikanlah semangat Dan nilai-nilai kepahlawanan Sebagai inspirasi dalam Setiap langkah hidup Dan kehidupan kita bersama Bersama kita kenang Dan hormati perjuangan Para pahlawan Bersama kita bangun Ingatan kolektif Bangsa Agar dapat implementasikan Semangat dan nilai-nilai Duhur pahlawan Bersama kita berkuat Persatuan dan kesatuan bangsa Dalam negara Kesatuan Indonesia Yang merupakan Amanat pahlawan bangsa Ayo kita berantas kebodohan Perang kemiskinan Dan upaya Pecah pelan bangsa Untuk mewujudkan Masyarakat adil dan banggul Kita lawan paham radikal Kita tunggu kembangkan Semangat gotong royong Untuk menyongsong Masa depan yang cerah Pahlawan akan menjadi teladan Bagi mengarungi masa-masa Penuh tantangan Teladan bagi kita Senata masa depan Dan menjadi Pemenang Selamat hari Pahlawan Tahun 2022 Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jakarta 10 November 22 2022 Menteri Sosial Republik Indonesia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi